Intro Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to our youtube channel Channelnya Mama Kania dan Kania Seneng banget nih Mama Kania Bisa upload video lagi setelah 2 hari Gak upload video Mungkin karena pekerjaan Menumpuk banget jadi Hampir gak ada waktu buat colongin Bikin video gitu ya Karena ini Mama Kania itu minggu-minggu Untuk ngambil nilai ulangan Hariannya anak-anak jadi Mama Kania itu video call Satu-satu buat apa Nanyain secara lisan Anak muridnya gak bisa pake Zoom gitu jadi cuma pake aplikasi WA buat diteleponin Satu-satu jadi satu orang itu Waktunya cuma 10 menit Ngerjakan beberapa soal Langsung Mama Kania tanyakan seperti itu Biar lebih efektif gitu maksud Mama Kania Kalau pertanyaannya berdasarkan chat Kemudian WA aja Kemudian ada aplikasi tertentu Itu dia mungkin ada kesempatan Buat nyontek-nyontek dari google Dari apa gitu ya Tapi kalau Mama Kania langsung Video call jadi lebih tau deh Kemampuan mereka gitu ya Lanjut lagi ke video Mama Kania Ini pagi-pagi Mama Kania masak Kemudian Bikin nanti Apa lauknya itu cuma telur ya Telur Mama Kania rebus gitu Kemudian Pake sambal Masak merah Itu sambalnya Mama Kania udah ada dalam kulkas Nyetok aja gitu Jadi gak bikin sambal-sambal lagi Berhubung ini pagi ya Jadi pengennya yang praktis-praktis aja Karena bagi Mama Kania Gak tau deh bagi bunda-bunda yang lain ya Kalau pagi itu Menurut Mama Kania Waktunya itu singkat sekali ya Gak kerasa gitu ya Nah ini Mama Kania Bikin ayam goreng tepung Buat Kania Karena itu Hobinya itu makan ayam goreng Bunda-bunda semua Jadi setiap hari Hampir gak pernah kosong Di kulkas itu Nyetok ayam potong Gitu ya adanya ayam potong Nah ini Yang telurnya Telur Rebus Kemudian Pake sambal Merah gitu Oh iya Mohon maaf ya Mama Kania Lupa menyapa teman-teman semua Dari tadi Mama Kania Nyerocos aja Ngomong-ngomong sendiri Apa kabar nih Teman-teman semua Semoga selalu Dalam lindungan Tuhan Kemudian Semoga selalu Dalam kesehatan Kelancaran Di setiap menjalani Aktivitas hariannya Sukses selalu ya Gak lupa nih Mama Kania Selalu pengen Ngucapin Beribu-ribu terima kasih Buat teman-teman semua Ya Bunda-bunda semua Terima kasih Karena kalian selalu Menonton video-video Memakan Kemudian Kalian juga Selalu bikin Komentar-komentar Positif Yang membangkitkan Semangat memakannya Untuk selalu Nge-upload video Terima kasih juga Bagi yang sudah Like Dan subscribe Bagi yang belum Tentunya Hey Hey Terima kasih setelah mamakania lihat-lihat lagi kok mamakania masih belum terlalu puas ya sama hasil makeover area laundry ini nanti deh mamakania semoga aja ada kesempatan pengen makeover lagi supaya area dinding di laundry room ini tidak terlalu kosong kemudian nanti juga mamakania pengen beli-beli keranjang-keranjang kecil gitu yang berwarna pink supaya nuansa pinknya lebih muncul lagi ditungguin ya videonya nah ini mamakania lanjut lagi pengen ngejemurin cucian yang sudah mamakania cuci tadi ini lumayan siang ya bunda-bunda semua cahayanya juga udah terang banget karena ini sudah jam 10 siang itu tadi ayah kania pergi ke bank buat transferin belanjaan kania kebetulan kania itu minta ya baju mermed gitu buat dia berenang katanya kebetulan alhamdulillah kania itu udah punya tabungan sendiri bunda-bunda semua jadi dari kania itu lahir ya satu bulan setelah kania itu lahir mamakania sudah bikinkan tabungan buat kania jadi 100 ribu rupiah per bulan itu mamakania sudah tabungan apa sudah tabungin buat kania jadi kalau kania itu pengen beli mainan ya jadi gampang aja tinggal ngambil uang tabungannya kalau itu gak kepake ya karena kan kania ini jarang sekali beli-beli sesuatu itu paling kalau dia ngeliat temannya ya itu pun jarang sekali kalau gak sebulan dua bulan baru deh dia minta tabung dia minta beli mainan gitu ya kalau dia gak beli-beli itu uangnya benar-benar ditabung buat sekolahnya kania nanti ya alhamdulillah terkumpul gitu dari kania umur satu bulan sampai sekarang enam tahun ya lumayan tabungan kania gitu ya mudah-mudahan berlanjut terus ya bunda-bunda semua tabungan kania sampai kania nanti sekolah tinggi S1, S2 atau gimana pun gitu ya selama saya masih mempunyai kewajiban atas diri kania saya pasti tabungin terus buat kania 100 ribu per bulan seperti itu Alhamdulillahnya memiliki suami seperti ayah kania itu beliau tidak pernah bertanya apa ya jumlah uang saya kemudian dia juga tidak pernah mau ribet gitu ya tanya-tanya uang saya itu buat apa jadi uang saya itu benar-benar saya gunain kemanapun yang saya mau ya biasanya itu 50% nya kalau gak saya tabung pasti saya belikan seperti alat-alat rumah perabot rumah seperti itu kemudian saya kasihkan buat kania atau saya sisihkan untuk sedikit buat keluarga gitu dia benar-benar bilang bahwa saya itu bekerja ya sebagai istri bukan untuk mencari nafkah jadi kalau untuk makan kemudian bayar listrik bayar ledeng dan apapun itu benar-benar dari tetap uang ayah kania gitu gak pernah dia menyuruh saya menggunakan uang saya mungkin itulah syukurnya ya uang istri tetap uang istri uang suami juga uang istri hehehe nah ini keadaan di luar rumah mama kania ya jadi rumahnya itu lumayan padat ya penduduknya nah seperti ini mama kania tinggal di sebuah gang tapi gangnya itu besar lumayan besar mobil itu masuk muat deh gitu dan ini rumah tetangga-tetangga mama kania seperti ini rumahnya rata-rata rumah panggung seperti itu ya khasnya orang Kalimantan itu ya pasti atau kebanyakan pakai tongkat gitu ya pakai tongkat ulin bawahnya karena itu kan tanahnya rendah kemudian jalannya ini tinggi-tinggi jadi harus menyesuaikan tinggi rumah sama jalan ini nah itu pagar rumah memakan yang warna hitam itu dari luar itu rumahnya warnanya putih sama pink terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemudian pakai tomat, cabai merah, kemudian pakai kol. Kalau bumbu-bubuknya itu cuma bubuk kaldu, kemudian garam, dan gula. Dan tak lupa memakannya kasih saus tiram gitu. Ikutin terus ya prosesnya membuat tongseng sapi ini. Enak deh! Buat nambahin menu masakan harian di rumah. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati